Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 hari dalam seminggu Dari 7 hari tersebut Allah memuliakan 1 hari diantaranya yakni hari Jumat Sebagaimana Allah juga memuliakan 1 bulan diantara 12 bulan yang lainnya yakni bulan Ramadan Di dalam bulan Ramadan ada sekali banyak julukan Ramadan syahrut tarahum wa Ramadan syahrut tarbiyah Ramadan syahrut tarbiyah Allah sebutkan dalam firmannya di surat Al-Baqarah ayat 185 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر Ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والقرقان فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ فَلْيَصُمْ وَمَنْكَانَ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُفَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلِتُكْمِرُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَمِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Di dalam ayat ini tiga tarbiyah yang dapat kita pertimbangkan Tarbiyah yang pertama yakni أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَى اللِّنَّاسُ وَبَيْهِ نَتِمْ مِنَ الْهُدَى وَالْقُرْقَانُ Allah turunkan kitab Al-Quran di dalamnya yang berisi petunjuk bagi manusia Tarbiyah yang kedua فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّحْفَ لَيَسُمْ Allah memerintahkan kita untuk berpuasa Allah juga jelaskan di dalam firmannya di surat Al-Baqarah ayat 183 أَعُوُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Tarbiyah yang ketiga yakni رُقْصَ Keringanan atau kemudahan وَمَنْ كَانَ مَرِيدٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدْتَتُمْ مِنْ أَيَّا مِنْ أُخَرْ Apabila dalam keadaan marid atau sakit أو dalam keadaan safar dalam perjalanan Allah memberikan keringanan kepada kita untuk berbuka Namun Allah mewajibkan kepada kita untuk menggantinya di hari lain sebanyak hari yang ia tinggalkan Tiga terbiah yang sudah tersampaikan barusan Semoga dapat bermanfaat Ihdi nasiratul mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh